Pemirsa pemerintah Kabupaten Banyuasin bekerjasama dengan pengadilan agama memberikan layanan isbat pernikahan agar warga mendapatkan buku nikah secara gratis. Layanan ini melegalkan pernikahan bagi pasangan yang menikah secara agama Islam namun belum memiliki buku nikah. Pemerintah Kabupaten Banyuasin bekerjasama dengan Kementerian Agama memberikan layanan sidang isbat bagi 250 peserta yang telah menikah secara Islam namun belum memiliki buku nikah. Layanan sidang isbat yang digelar di Desa Sungai 2 Kecamatan Ramutan Kabupaten Banyuasin dihadir langsung oleh pengadilan agama sekaligus memberikan buku nikah secara gratis. Penyelenggaraan isbat sebagai sarana masyarakat untuk memiliki buku nikah sehingga pernikahan yang telah dilaksanakan menjadi legal. Carang pun negara agar memudahkan dalam pembuatan aktif administrasi kependudukan dan keperluan lain. Hari ini kami dari pemerintah Kabupaten Banyuasin melaksanakan isbat nikah ini supaya masyarakat bisa mendapatkan surat nikah ini. Ini adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai pemerintah daerah untuk memberikan hak mereka, memberikan perlindungan pada mereka secara hukum. Adanya isbat nikah ini sarana masyarakat yang belum memiliki buku nikah Alhamdulillah hari ini telah disediakan oleh pemerintah. Jadi kekuatan hukum itu adalah agar supaya masyarakat-masyarakat bisa mendapatkan akte-akte yang akan dibutuhkan dalam setiap kekurusan. Isbat dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah Kabupaten Banyuasin terhadap masyarakatnya dengan memberikan hak dan perlindungan secara hukum negara. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, Aingus, Melaporkan. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, Aingus, Melaporkan.